Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pemerintah sebelumnya akan menerapkan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, namun akhirnya dibatalkan dan diganti dengan penyesuaian sesuai penilaian di masing-masing daerah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pemerintah sebelumnya akan menerapkan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun akhirnya dibatalkan dan diganti dengan penyesuaian sesuai penilaian di masing-masing daerah. Pemerintah membatalkan PPKM Level 3 saat libur Natal karena sejumlah alasan, yang paling utama adalah pertimbangan ekonomi yang mulai membaik akhir-akhir ini. Capaian vaksinasi dan rendahnya angka kematian akibat COVID-19 juga menjadi pertimbangan selain tingginya capaian vaksinasi. Meski demikian, pemerintah juga menerapkan sejumlah pengetatan, terutama di lokasi-lokasi wisata dan kerumunan, perjalanan antar kota, juga wajib tes antigen, serta tes PCR. Sementara terkait ibadah Natal dan Tahun Baru, Bulodogo sudah memantau langsung ke sejumlah gereja, di mana protokol kesehatan sudah dilakukan dengan ketat, dan ibadah dilakukan secara luring terbatas, serta menyediakan layanan daring. Sebenarnya dibalik itu juga ada perseratan-perseratan, di antaranya pembergian harus menggunakan PCR atau yang satunya lagi itu. Berikutnya, perkumpulan-perkumpulan hanya dibatasi 50 gram, terus bapak itu tidak ada hiburan yang ada penontonnya, tidak ada olahraga yang ada penontonnya, maksudnya seperti bola begitu ada penontonnya yang tidak boleh. Ia menambahkan, pemerintah optimis apabila protokol kesehatan dijalankan, Indonesia tidak akan mengalami gelombang ketiga COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusuman, Nusantara TV melaporkan. Jawa Tengah, Budi Kusuman, Nusantara TV,